Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada Saya kali ini ingin memberikan pelajaran singkat soal perjalanan kembar jiwa Anda Perjalanan Twin Flame Anda, Soul Journey Anda Ini buat orang-orang yang terkena cinta Twin Flame Tidak semua orang terkena cinta Twin Flame Cinta Twin Flame itu apa? Cinta Twin Flame adalah kembar jiwa Yang diajarkan secara luas itu adalah ajaran Illuminati Bukan kembar jiwa Nusantara Ini kita punya adalah Nusantara Kenapa? Karena kita mempunyai, karena di negara kita Nusantara ini Indonesia ini kita mengenal Tuhan Tuhan itu aktif, diaktifasi oleh manusia-manusia di Nusantara Pada saat Anda bertemu dengan masalah Pada saat Anda bertemu dengan kita di dimensi tiga Dimensi satu dan dua ini adalah dimensi level bawah Roh gentayangan, iblis, setan itu ada di level bawah Kita di dimensi tiga Manusia Tugas kita itu adalah menyempurnakan Dimensi bawah Dan menyempurnakan dimensi atas Kita manusia punya kemampuan untuk Menyempurnakan leluhur kita Manusia ini kita punya tugas memberikan cahaya Kita diberikan berlian, ya kan Kita memberikan pengampunan Kita menarik Kita punya kemampuan itu Manusia diberikan tugas seperti itu Ya Nah Pada saat kalian itu bertemu dengan masalah Dimana mungkin suami Anda Pergi meninggalkan Anda untuk orang ketiga Atau istri Anda digondol orang Apa namanya Dibawa kabur lelaki lain Yang harus kalian lakukan adalah Anda harus ketemu kembar jiwa Kenapa? Karena itu adalah cerita leluhur yang Diulang siklusnya kepada manusia Kenapa? Karena zaman dahulu leluhur kalian Belum menyelesaikan perjalanan hidupnya dengan Tuhan Mereka mau naik Mereka butuh manusia untuk menyempurnakan Siklus mereka Supaya mereka genap Dan bisa ke atas Jadi Suami atau istri yang meninggalkan Anda Atau anak yang meninggalkan Anda Atau mertua yang jahat sekali kepada Anda Atau tetangga yang jahat sekali kepada Anda Itu ada urusannya dengan leluhur kalian Zaman dahulu Leluhur dengan leluhur Bertengkar memakai kehidupan kalian Misalnya kalian dengan tetangga Ya misalnya Ada tetangga yang ngeselin banget gitu kan Nah itu harus dilihat Di belakangnya Si Tetangga Anda ada siapa Nah itu Anda bisa lakukan Kalau Anda ketemu kembar jiwanya Ya Setelah itu Biasanya Yang dapat masalah ini Itu kita misalnya Kita yang ditinggalin Itu zaman dahulu Kita punya kesalahan Kita yang dibuat Kesel sama kesalahan orang lain Itu Kita punya kesalahan Sehingga kita harus membayar Kesalahan dari leluhur Yang masuk ke dalam kehidupan kita Dan mengulang siklusnya Di dalam kehidupan kita Sehingga kita bertemu masalah Dengan tetangga kita Anak kita Suami kita Istri kita Pacar kita Guru kita Rekan sejawat kita Ada hal-hal yang Leluhur belum selesai Di masa kehidupannya Yang harus kita selesaikan Yang harus manusia selesaikan Ya Caranya gimana Ini harus diputus Kutuk tali kutuk Kalau tidak akan Akan terulang lagi Terulang lagi Terulang lagi Siklusnya leluhur Kalian akan ketemu tetangga lain lagi Misalnya pindah rumah Udah gue pindah rumah aja Karena tetangga ku resek Nanti akan diketemukan lagi Tetangga yang 11-12 Yang sama Kenapa? Karena Leluhur minta dilepaskan Leluhur kalian itu Minta disempurnakan Kematiannya Minta disempurnakan Dosa-dosanya Karma Kutuk dan karmanya Ini harus diputus Kalau tidak Ini mengikat Kebanting-banting terus Di dalam kehidupan kita Dan ini menurun Ke anak Ini menurun Ke anak Banyak Sekali 85% Orang Ketiga Itu adalah Istrinya Dan kita Istrinya Atau suaminya Itu adalah orang ketiganya Zaman dahulu Nah itu adalah Pembayaran karma Dari leluhurmu Yang zaman dahulu Seperti itu Itu adalah Perjalanan leluhurmu Yang diulangkan Kepada kalian Di dalam kehidupan kita Ini harus diputus Kutuk dan karmanya Bagaimana caranya Ketemu kembar jiwanya Ketemu kembar jiwa kalian Ini ada di dalam Di dalam diri kalian Kembar jiwa ini Adalah yang disebut Twin flame Ini yang tidak Diajarkan oleh Twin flame Barat Mereka tidak kenal Kembar jiwa ini Tidak kenal Mereka tahunya manusia Apa namanya Pasangan Selingkuhanmu Itu adalah Twin flamemu Orang ketigamu Adalah twin flamemu Kenapa? Karena zaman dahulu Itu adalah suamimu Yang Belum menyelesaikan Belum meminta maaf Yang ada pembunuhan Yang ada peristiwa Cakar-cakaran Yang matinya Tidak enak Zaman dahulu Matinya tidak enak Leluhurmu ini Nah ini harus enak Harus selesai Enak-enakan Gitu Jadi kalau orang ketiga Punya Nyosor suami orang Atau nyosor istri orang Atau bertengkar Masalah anak Antara Ibu tiri Dan ibu Kandung Rebutan anak Rebutan cinta anak Itu zaman dahulu Ibu tirinya Itu adalah ibunya Ada masalah apa Dengan anak ini Zaman dahulu Jadi dibalik Gitu loh Dan zaman sekarang Ada ceritanya Yang malin kundang Ibu-ibu yang Dibuli Sama anak sendiri Nah itu harus diputus Kutuk dan karmanya Malin kundang Atau dayang sumbi Itu harus diputus Kutuk dan karmanya Ya Dan misalnya ada Suami yang punya Dua Tiga Empat Lima Enam Kalau tiga Mungkin itu Ceritanya Prabu Berawijaya Yang Istri kedua Dan istri ketiganya Jambak-jambakan Bunuh-bunuhan Kalau anda Cuman bertiga Mungkin itu ceritanya Ibu Saraswati Dan Ibu Gayatri Dimana Ibu Saraswati Mengutuk Orang ketiga Nah itu harus diputus Kutuk dan karmanya Leluhur Kembar jiwanya ini Ketemunya itu apa Bagaimana Di dalam dirimu Pada saat Engkau dikasih masalah Engkau diam Jangan berontak Nangis Nangisnya ke Tuhan Nangis Nangisnya ke Tuhan Kembar jiwamu Caranya ketemu Adalah Dengan melihat Kedalam Pada saat Anda memejamkan mata Anda bayangkan Diri Anda sendiri Anda lihat Diri Anda sendiri Bayangkan dalam Kondisi Menutup mata Anda melihat Diri Anda sendiri Itu didadak Didadanya Kembar jiwa Itu biasanya Banyak pisaunya Nah itu harus dicabut Dan diantara Anda Dengan Pasangan Anda Atau tetangga Anda Yang bertengkar Itu ada tali Atau rantai Yang harus Anda putus Kembar jiwanya ini Bersihkan dulu Setelah kembar jiwanya Ketemu Baru lihat leluhur Leluhur adanya Di belakang kembar jiwa Leluhurnya Nggak cuman dua Nggak cuman satu Nggak cuman dua Nggak cuman tiga Kenapa? Karena wadah Hati kalian yang dipakai Ini biasanya Bukan genetik Bukan Ini karena Kita Dipinjam Badannya Wadah hati kita Ini dipinjam Untuk penyempurnaan Kehidupan leluhur Untuk leluhur Naik level Karena zaman dahulu Ada yang belum selesai Di antara leluhur Gitu Jadi ketemu Kembar jiwanya dahulu Untuk memutus Dan kalau Sudah memutus Anda jangan Nguplok di Suaminya orang Di istrinya orang Karena Zaman dahulu Leluhur ini Mata bayar mata Rasa bayar rasa Zaman dahulu Misalnya Si Apa namanya Orang Ketiga Si Siapa namanya Ibu Dewi Saraswati Misalnya Katakanlah gitu Ibu Dewi Saraswati Dengan Ibu Gayatri Yang Di tengah-tengahnya Ada Brahma Nah Yang sekarang Si Ibu Gayatri Adalah istrinya Di masa manusia Di balik Posisinya Di balik Posisinya Ibu Gayatri Sebagai orang pertama Sebagai istrinya Sedangkan Di masa leluhur Ibu Saraswati Sebagai istrinya Sekarang dijadikan Orang ketiga Nah ini kan ada Cinta yang kuat Di antara Prabu Brawijaya Dengan istrinya Yang memakai Kehidupan Anda Ini yang disebut Sebagai Twin Flame Yang dibilang Palsu lah Inilah itulah Ini sebenarnya ini Istri pertama Istri kedua Yang zaman dahulu Jambak-jambakan Belum selesai acaranya Tergantung Masalahnya apa Kan masalahnya Beda-beda Leluhur Kenapa harus ketemu Kembar jiwa Karena disinilah Anda menemukan Sejatinya diri Anda Ini pertemuan Antara Anda Dengan Tuhan Ya Manusia Kembar jiwa Tuhan Ini Anda harus Naik ke Tuhan Dari manusia Anda ketemu Kembar jiwa Dari Anda ketemu Siklusnya leluhur Yang harus diputus Kutuk dan karmanya Leluhur Bersama kembar jiwa Anda naik ke Tuhan Jangan Ngu Plok di Suaminya orang Istrinya orang Siklusnya gak selesai Selesai Istri-istri tinggalkan suami Biarkan dia membayar karma Karena zaman dahulu Anda mengambil Anda adalah Gayatri Yang mengambil Brahma dari Saraswati Biarkan mereka Menuntaskan Karmanya Itu ada karma Yang harus mereka Bayar Anda Teguh Saja Kepada Tuhan Anda Teguh Tetap Tegas Karena ini Perjalanannya Sangat sakit Karena ini Masalah hati Dan hati ini Sudah Nolkan saja Nonkan saja Nolkan Kosongkan Isi dengan Tuhan Penuh Penuh Teguhkan hati Jangan toleh ke belakang Jangan toleh ke belakang Karena ini nanti Kalau ditoleh-toleh Si pasanganmu yang Kesetrum dengan pasangan lamanya Tidak membayar karma Anda membayar karma Anda sendiri Anda membayar karma Anda sendiri Anda membayar karma Anda sendiri Anda lari ke Tuhan Sehingga pada saat Anda Sudah ketemu kembar jiwanya Anda diam Diam Di sini Diam Jangan sibuk mencari-cari lagi Siapa yang harus diputus Leluhurnya Otomatis nanti Kalau sudah di atas Kalian sudah paham Tentang perjalanan Leluhur Anda ada leluhur yang datang lagi Anda sudah enak di Tuhan Kan di tangan Anda Bawa berlian Bawa Pisau untuk memutus Kutuk dan karma leluhur Berlian adalah cahaya Tuhan Yang Anda mintakan Jadi pada saat Anda bertemu kembar jiwa Anda akan minta Anda saya suruh minta Kepada Tuhan Tangan saya lumuri Dengan cahaya Tuhan yang ajaib Itu untuk menyembuhkan Hatinya kembar jiwa Yang tertusuk pisau Itu untuk menyembuhkan Leluhurmu yang hatinya Luka Itu untuk menyembuhkan Pasangan Pasangan dari leluhurmu Yang hatinya luka Anda juga membawa pisau Pedang Besar Panjang Tajam Untuk apa Bukan untuk membunuh Tapi untuk memutus Tali dan rantainya Siklus leluhur Anda harus ke atas Ke atas Jangan bulat lagi Di bawah Kalau sudah ke Tuhan Di inceng-inceng lagi Yang disini Kapan dia kembali Kapan dia kembali Bayar karmamu lima bulan Full lima bulan Sehingga pada saat Anda selesai dengan Karmanya Dia baru mulai Membayar karmanya Karmanya dibayar dulu Jangan cuma ke Tuhan Tapi bayar dengan Berderma cahaya Berbuat baik kepada Sesama Kebanyak-banyakannya Berderma cahaya Sudah bisa Kita bisa menyembuhkan Orang lain Karena apa Kita sudah berhasil Menyembuhkan Kembar jiwa kita Kita sudah berhasil Menyembuhkan Diri kita sendiri Sehingga kita Terdeteksi sebagai healer Ya Dari persatuan manusia Dan kembar jiwa ini Kita tuh Punya kemampuan Satu Empat Anda tuh bisa Merasakan Penderitaan orang lain Anda menarik Energi orang lain Itu bisa Empati Nah masalahnya Ini Anda harus tutup Dengan cahaya Di tangan Anda Anda bunderin Diri Anda Dari kepala Kaki Sampai kepala lagi Supaya energinya Tidak ketarik orang lain Nanti Tukang becak Lewat di depan Anda Tukang becaknya Susah Jadi senang Karena Anda lewat Anda yang dapat Susahnya tukang becak Kita bisa Mendoakan Tapi tanpa Membuat Kita sendiri Menarik energi Negatifnya Orang lain Kita bisa Menjadi penyembuh Karena apa Kita bisa Menyembuhkan Diri kita sendiri Kita ini healer Tanpa kita sadari Dengan cahaya Di tanganmu Dengan doamu Dengan cahaya Berlian Anda sudah bisa Menjadi healer Buat orang lain Tiga Anda berhubungan Dengan Sesama Leluhur Sesama Manusia-manusia Yang ada leluhurnya Ini dengan telepati Ini ditutup Kenapa? Karena Kalian akan Kesetrum Kalau ke telepati Kenapa? Karena leluhur Saling balas dendam Leluhur Saling balas dendam Kalau Anda istri Mentelepati Suaminya Orang ketiganya Yang zaman dahulu Adalah suaminya Atau istrinya Akan tahu Sehingga Anda Terdeteksi Sebagai Melet Pakai pelet Anda itu Ini Salah kaprahnya Telepati Yang tidak Diajarkan semua orang Cuma Nusantara saja Twin flames Nusantara saja Atau Kembar jiwa Nusantara saja Yang Diajarin Begini Empat Mulut Anda ini Sabdo Dadi Apa yang Anda Keluarkan Ucapkan Kutukkan Itu Jadi Mau itu Positif Mau itu Negatif Jadi Makanya Harus Positif Mikirnya Mikir Positif Merasakan Merasakan Yang positif Kalau Anda Ngomel Yang Maju Leluhurnya Kalian Cuma Ngomel Aduh Bu Manik Ini gimana Yang maju Mukulin Saya Ini Leluhur Gitu Kalau manusia Dengan Leluhur Seperti itu Mulut Anda Itu loh Direm Mulut Mulutnya Ini Jangan Juga Jangan 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 Jengkel Semua Itu Harus Negatif Semua Harus Positif Sehingga Kita Mengendalikan Leluhur Kendali Diri Yang Utama Kendalikan Dirimu Anda Punya Kemampuan Ini Empat Anda Duduk Di Warung Kosong Anda Cuma Minum Est Orang Datang Rame Memenuhi Warung Itu Karena Energi Anda Seorang Empat Energi Positif Anda Sudah Menyembuhkan Diri Anda Sendiri Dari Luka Batin Anda Seorang Healer Anda Punya Kemampuan Itu Telepati Itu memang Cara Berbicaranya Leluhur Memang Di dalam Dimensi lain Itu kita Memakai Telepati Sehingga Kita harus Mengendalikan Untuk tidak Bertelepati Kenapa Jadi berantem Di dunia Maya Jadi berantem Di dunia Gaib Jadi berantem Ini Telepati Kalau bermain Ini Nah Mulut Mulut Kendalikan Karena Dari Mulut Ini Kita Kesel Yang Jalan Leluhurnya Bukan Anda Aku Nggak Ngapa Ngapain Kok Anda Nggak Ngapain Tapi Leluhur Yang Maju Nggak Seneng Kendalinya Ada di Tangan Anda Kendalikan Diri Anda Ada Di Tangan Anda Nggak Ada Yang Ngajarin Ini Dan Ini Kalau Misalnya Anda Naksir Pemuka Agama Yang Orang Itu Nggak Nggak Sadar Misalnya Gitu Ya Atau Anda Kegeeran Gitu Ya Anda Merasa Berbunga Bunga Melihat Pemuka Agama Yang Berceramah Gitu Kan Itu Karena Leluhur Dengan Leluhur Ya Jadi Ibarat Kata Anda Ini Kesurupan Kita Ini Kesurupan Suami Kita Ini Kesurupan Istri Kita Itu Kesurupan Bagaimana Kesurupannya Ya Ketuhan Bagaimana Supaya Nggak Kesurupan Ketuhan Nolkan Semuanya Di hadapan Tuhan Tuhan Saya Sakit Tuhan Saya Hancur Kendalikan Diri Kita Kendalikan Mulut Kita Kendalikan Telepati Kita Kendalikan Hati Kita Bawa Semuanya Kepada Tuhan Ya Kita Berikan Diri Kita Cahaya Perlindungan Tuhan Leluhur Ini Ya Kalau Anda Kemasukan Leluhur Anda Tidak Perlu Bilang Ke Orang Tiga Atau Kedua Atau Kelima Atau Ketujuh Eh Kamu Ada Leluhurnya Gini Nggak Perlu Mereka Akan Bilang Kita Gila Anda Yang Memutus Kutuk Dan Karmanya Leluhur Lalu Ketuhan Nongkrong Jadi Tuhan Jangan Tanya Tanya Lagi Ke Orang Jangan Tanya Tanya Lagi Anda Paham Dulu Anda Pahami Energi Ini Dari Leluhur Itu Kita Kan Bisa Kesemesta Kita Bisa Ketuhan Waktu Itu Kan Kita Ke Mana Ke Ketaman Firdaus Nah Itu Kan Kita Bisa Itu Bukan Halu Tuhan Itu Tidak Halu Kalau Kita Pergi Ke Firdaus Itu Apakah Halu Kalau Kita Ketemu Tuhan Kita Apakah Halu Saya Kan Ajak Kalian Ke Masjid Nabawi Apakah Halu Anda Ketemu Tuhan Di Sana Dan Tuhan Memberikan Nasihat Apakah Halu Apakah Kalian Pernah Melihat Tuhan Sehingga Saya Bisa Bilang Anda Itu Halu Tuhan Itu Tidak Halu Kita Itu Tidak Halu Nah Masalahnya Kita Akan Dibilang Halu Kalau Kita Berurusan Dengan Orang Yang Kesurupan Yang Halu Siapa Nah Itu Gak Usah Dibahas Gak Usah Bingung Kalau Kita Sudah Memutus Sekali Kita Enak Enakan Energinya Nongkrong Di Tuhan Supaya Kita Gak Kesetrum Kalau Kita Ingat Ingat Kalau Kita Intip Kalau Kita Telepati Suami Kita Lagi Apa Pacar Kita Lagi Apa Itu Kesetrum Lagi Kenapa Karena Orang Ketiganya Atau Istrinya Akan Bertengkar Dengan Energi Anda Di Alam Gaib Itu Yang Disebut Serang Serangan Black Magic Kenapa Karena Yang Jalan Leluhur Dan Leluhur Rata Rata Ini Sakti Sakti Gitu Ya Jadi Ketuhan Ini Saya Sudah Ngeblok Sehari Seminggu Sebulan Ini Sebulan Ini Saya Sudah Ngeblok Lima Orang Sampai Dengan Hari Ini Saya Ngeblok Lagi Karena Orang Itu Ke Orang Lain Lagi Yang Ngajarin Saya Ternyata Harus Ketemu Leluhurnya Itu Harus Diketemui Jadi Misalnya Leluhur Ini Ada Di Tetangganya Tetangganya Harus Dikasih Tahu Nah Kan Jadi Berantem Lagi Dengan Masalah Berbeda Lagi Jangan Bodoh Jangan Mau Mengulang Siklus Jadi Saya Nggak Ngajarin Untuk Ketemu Secara Tiga Dimensi Manusia Dengan Manusianya Tidak Kalian Selesaikan Semua Di dalam Lima Dimensi Dengan Tuhan Dengan Leluhur Dikendalikan Leluhurnya Leluhur Kalian Dikendalikan Karena Leluhur Ini Punya Kesaktian Dan Anda Nggak Perlu Ngomong Kalau Anda Kesel Leluhur Yang Jalan Tapi Masalahnya Anda Akan Kena Karmanya Kenapa Karena Anda Membayar Karma Leluhur Makanya Direm Mulutnya Direm Pikirannya Supaya Leluhurmu Nggak Nambah Nambahin Karmamu Paham Jadi Jadi Kalau Di sini Ada Istri Yang Berselingkuh Yang Tahu Bahwa Ini Adalah Energi Leluhur Terus Kemudian Bilang Sama Suaminya Suamiku Ini Saya Kena Kesurupan Saya Apa Namanya Berselingkuh Suaminya Nggak Bakal Tahu Nggak Bakal Paham Karena Ini Tidak Ada Di Kamus Manapun Juga Secara Manusia Secara Logika Tidak Bisa Dinalar Ceritanya Leluhur Ini Tidak Bisa Dinalar Tidak Bisa Tidak Bisa Dibahas Dengan Manusia Lain Tidak Bisa Ya Jadi Kalau Ada Orang Lain Yang Membenarkan Saya Menyalahkan Saya Ini Harus Ketemu Sama Manusia Lainnya Ini Harus Berdamai Secara Manusia Loh Manusianya Tahu Nggak Manusianya Sadar Nggak Kalau Dia Kesurupan Leluhur Kan Yang Tau Kan Cuman Kita Jadi Jangan Saya Disama Samain Sama Apa Namanya Twin Flame Healer Lainnya Tidak Saya Berbeda Semua 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 Tentang Hati Semua Tentang Pikiran Kita Semua Tentang Kendali Diri Kita Dan Ini Adalah Perjalanannya Twin Flame Nusantara Ini Adalah Perjalanannya Twin Flame Nusantara Yang Tidak Diajarkan Oleh Twin Flame Dunia Twin Flame Dunia Itu Ajarannya Freemason Illuminati Mereka Tidak Ada Leluhur Sorry Mereka Hanya Sampai Leluhur Tidak Ada Tuhan Tidak Ada Kembar Jiwa Mereka Anggap Twin Flame Mereka Itu Adalah Pasangan Dimana Kalian Berselingkuh Kalian Ketemu Suami Suami Orang Kalian Ketemu Istri Orang Merasa Saling Jatuh Cinta Itu Jodoh Saya Ternyata Istri Saya Saya Salah Pilih Itu Anda Kesurupan Cinta Leluhur Yang Harus Anda Putuskan Kutuk Dan Karmanya Bayar Karmanya Leluhur Supaya Tidak Nurun Ke Anak Ini Nurun Ke Anak Gitu Ya Jangan Saya Disama Samain Sama Yang Lain Saya Tidak Sama Ya Ini Adalah Twin Flame Nusantara Kalian Kalau Mengajarin Orang Lain Ini Adalah Rutenya Yang Harus Kalian Tau Ya Kita Baru Waktu Itu Baru Sampai Ke Tuhan Kita Baru Sampai Ke Al-Aqsa Masjid Nabawi Kita Baru Sampai Ke Taman Firdaus Ya Kita Belum Sampai Kesemesta Dan Allah Kita Belum 8 Tuhan Apakah Kalian Halu Silahkan Jawab Sendiri Oke Manik Disini Dari Mistik Mustika Senang Berbagi Dengan Anda Sampai Jumpa